Kaum akademik ini cobalah turun benar ke bawah, terus coba benarlah diperiksa apa sebenarnya ini yang terjadi di negeri kita ini sekarang ini. Merti orang kampus ya maksudnya? Iya. Karena saya lihat kaum adat itu seperti kehilangan ruh oleh kaum agama saya lihat. Sekaligus statement ini Pak Mas Ilkoto ingin nantang pergeruan tinggi untuk melakukan observasi. Kenapa ini terjadi? Kenapa ada perubahan psikologi sosial masyarakat? Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Hidayat di channel Kopi Pahit Hidayat. Kali ini kita akan berbincang-bincang. Kalau biasanya saya undang narasumbernya langsung ke studio Kopi Pahit Hidayat. Kali ini via Zoom. Narasumber saya sedang berada di luar Sumatera Barat. Langsung saja kita sapa namanya Mas Ilkoto. Assalamualaikum, selamat malam. Namai? Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat. Iya, selamat malam. Anda sehat-sehat nih? Alhamdulillah, kopi selalu pahit ya. Selalu pahit. Tanpa gula kehidupan tak selalu pahit. Pahit adalah obat. Mas Ilkoto, sebagaimana kita ketahui, sebelumnya adalah aktivis sosial, terutama melakukan pemberdayaan, pembinaan, dan penguatan di petani. Dan Mas Ilkoto juga sukses melakukan upaya pembiayaan di sektor pertanian, menirikan lembaga keuangan mikro. Beberapa penghargaan dan respon tokoh-tokoh nasional juga pernah disahabat oleh Mas Ilkoto. Kali ini Mas Ilkoto tidak lagi ada di kampungnya, di Agam, tapi sudah ada di belantara ibu kota. Masuk ke jantung istana bersama Presiden Jokowi. Nah, kita langsung aja ini, bincang-bincang dengan Mas Ilkoto. Kita ingin coba pandangan pemikiran dari Mas Ilkoto terkait potret sosial politik Sumatera Barat di pentas nasional, terutama menjelang Pilpres 2024. Judulannya yang berat, tapi kajiannya tidak berat-berat. Pak Mas Ilkoto, apa kelihatannya sekarang? Biasa, masih keliling-keliling juga ke desa-desa. Sekarang agak lebih banyak ke bagian Indonesia Timur dan Pulau Jawa. Oh, masih urus petani ya? Atau melupakan petani? Tidak, jadi multi ekonomi. Jadi pertanian salah satu, tapi ada juga masyarakat nelayan, karena ada kawan-kawan kita di kesatuan nelayan tradisional Indonesia. Nah, terus juga kita juga lagi mencoba-coba melihat pedagang sebenarnya, pedagang-pedagang kecil ini. Apa bentuknya itu? Melihat-lihat saja kah? Atau ada upaya-upaya pemberdayaan atau pendampingan yang damai lakukan? Ya, salah satu upaya yang kita coba-coba sebenarnya di samping agak modern sedikit, bahasa Pak Alvan Miko biasanya ini di kampus. Kita belajar mencoba mengeksesmen mereka dengan benar. Jadi, mengeksesmen benar. Terus yang kedua juga kita coba mencarikan solusi-solusi yang bisa diharapkan ini bisa menjadi contoh di beberapa sektor. Baik di maritim, maupun di sektor pertanian. Itu di daerah Indonesia bagian timur? Iya. Kenapa enggak Sumatera Barat? Kenapa saya agak lebih memilih Indonesia timur ini? Karena agak menarik. Kita lihat di sana daerahnya ini, warganya sendiri, maupun tantangannya. Tantangannya memang agak lebih besar sekali. Termasuk juga soal logistik, soal apa, segala. Di sana juga agak berat tentangannya. Nah, ini yang lagi kita coba-coba. Mencari model-model sebenarnya. Dalam rangka peningkatan kualitas Keterano Sarakat? Iya. Jadi, tidak jauh sebenarnya dari pekerjaan lama di Sumatera Barat, mengavokasi petani, ke bidang ekonomi. Tapi ini lebih agak diluaskan. Ngomong-ngomong, terakhir kapan ketemu Pak Jokowi ya, Presiden? Ketemu kemarin itu ada ke istana, tapi tidak bertemu dan juga tidak dalam rangka pertemuan. Tapi diskusi-diskusi dengan beberapa kawan-kawan. Tapi itu lebih kepada mengenai tentang perhutanan sosial. Oh, perhutanan sosial. Damai, bagaimana melihat Sumatera Barat hari ini? Mungkin bisa disebut mewakili para perantau? Iya. Sebenarnya saya, Pak Dayat, disebut perantau, tidak perantau-perantau amat, karena masih sering juga pulang untuk melihat Sumatera Barat juga, mendalami, bagaimana sih Sumatera Barat ini sebenarnya, dan apa ini yang mereka lagi pikirkan. Nah, itu juga kita coba lihat-lihat. Ya, bertemulah dengan kawan-kawan, ada Maitek Zul, ketemu juga dengan Pak Joni, ketemu juga dengan kawan-kawan yang di Noverdinand, macam-macam lah, kawan-kawan kita. Nah, memang... Berhasil penglihatan itu? Banyak hal sebenarnya, ya. Jadi, yang kita lihat ini, ya, begini, kalau yang... Ini gambaran, ini Pak, ya. Ini gambaran. Apa gambarannya? Tidak ada fokus. Tidak fokus? Supo mencacau saja? Ya, jadi Sumatera Barat itu tidak ada fokusnya sebenarnya. Ini, saya melihat pemerintahnya dulu, ya. Nah, saya melihat pemerintahnya dulu, tidak fokus, saya lihat. Sektor apa sebenarnya ini yang akan betul-betul digenjot, itu sektor apa? Kan ada pertanian yang menjadi program unggulan Pak Gubernur, Pak Gubernur? Ya, saya juga melihat pertanian, ya, kalau pertanian, kalau dari dulu, ya, begitu-begitu saja, tidak ada hasil yang signifikan keluarga seorang di sini, namanya yang saya lihat. Misal, nih, kita dengan luas-luas bentangan daerah kita yang agak berbeda, tidak mekanisasi, yang terjadi adalah biaya mahal, misalnya, ya. Tapi bagaimana menaikkan nanonya, menaikkan value-nya, nah, itu juga tidak fokus. Value-nya kan, yang kita lihat sekarang itu, pariwisata. Jadi, dari bentangan wilayah pertanian, terus value-nya dinaikkan, ditingkatkan itu di dalam bentuk pariwisata, nah, itu pun masih, masih, ano, saya lihat, masih belum juga terlalu fokus. Malah yang lebih fokus itu sebenarnya adalah rakyat-rakyatnya. Nah, atau kalau kita sebut namanya ada pot darwis-pot darwis-nya ini. Ini yang lebih fokus, saya lihat, bekerja mereka ini. Berarti autopilot? Iya. Kalau saya menyebutnya seperti itu, ya. Nah, tapi, ya, di tingkat pemerintah, sedang masih berupaya-berupaya. Berupaya mencari, berupaya bagaimana memodelkan, berupaya mempromosikan, masih dalam upaya-upaya, saya lihat. ya, apa yang terjadi di Sumatera Barat. Ini kaitan dengan bahan-bahanan. Tidak salah ada upaya untuk itu, Namanya? Oh, iya. Tidak salah. Tapi ada yang menarik. Saya kan sebenarnya kenapa bisa membanding, menyebut ini, Pak Layar, karena ada bandingan. Dengan daerah lain? Dengan daerah lain. Oke. Saya lama berkeliling, saya lama berkeliling, dan juga, apa namanya, menatap di Banyuwangi. Jawa Timur? Ya. Pak Dayar perlu ketahui, Banyuwangi itu dari Surabaya cukup jauh. Nah, itu satu. Yang kedua, daerah itu terkenal dengan daerah santetnya di situ. Nah, terus juga, daerah-daerah tradisi, ya, bermacam-macam lah. Kalau tahu misalnya orang pariwisata, hanya limpaan Bali, sebenarnya. Pariwisatanya pun, kalau yang kita lihat itu, lebih banyak ke pariwisata paranormalnya, ya. Karena ada beberapa kepercayaan, misalnya, air apalah, hutan apalah, ada patung di sana, dan lain-lainnya, gitu. Nah, orang rame-rame pergi melihat itu. Nah, tapi, yang datang itu, apa namanya, yang datang itu kan orang-orang yang dari Bali, sebenarnya. Orang di luar? Nah, iya. Wisatawan mancanegara? Maksudnya? Iya, wisata lokal, domestik. Nah, gitu. Poinnya? Nah, itu rame. Tapi, poinnya yang menarik adalah, dia menjadikan ini, wisata percontohan bagi ASN. Wisata percontohan bagi ASN? Iya. Jadi, kalau, apa namanya, kelompok-kelompok pariwisata, seperti Port Darwish itu, itu dulu banyak dibawa dia ke, desa-desa tersebut. Karena desanya, memang dilengkapi dengan segala sesuatunya, gitu. Salah satu contoh adalah, internet. Oh. Nah, internet. Nah, internet itu, oh, itu free dikentor desanya. Nah, sehingga, sehingga apa, warga bisa memanfaatkan, apa saja, di dalam pengurusan dan lain-lainnya. Nah, pemerintah daerah banyak tuh, yang datang berbondong-bondong ke sana, untuk meniru. Iya, iya, iya. Nah, itu satu. Nah, yang kedua, termasuk juga pariwisata lokalnya, dalam tanda kutip, yang orang manaik, apa namanya ini, pergi ke sananya, itu lewat narat, misalnya. Iya. Nah, itu. Nah, saya ke sana dulu, mencoba, mengisi, salah satu adalah, bagaimana, membuat model-model kerupuk sanjai kita, sebenarnya. Artinya, membangkitkan yang pesat oleh-olehnya. Nah, kaitan dengan anggaran, Bupatinya ini, menganggarkan seluruh, yang namanya, Dinas Pertanian, Perkebunan, dan lain-lain itu, mengarah ke sektor pariwisata. Diarahkan ke sektor pariwisata semuanya. Bentuknya macam-macam, misalnya pertanian. Dan Banyuwangi hari ini, sukses di sektor pariwisatanya? Wih, sukses sekali. Yang lebih sukses, yang lebih sukses itu, dia adalah, menghilangkan stigma, Banyuwangi adalah, daerahnya Santet. Oh. Setelah orang luar, datang ke kampungnya, ke daerahnya, Banyuwangi? Iya. Nah, terus, apakah pekerjaan ini, pekerjaan gampang? Oh, enggak, enggak gampang ini. Mengkonsolidasikan para dukun, mengkonsolidasikan, apa, para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, apa, macam-macam, dan lain-lain. Itu, pas mengkonsolidasikan para dukun itu, ikut, Damai? Ikut. Ikut, ya? Ikut. Saya ikut, di dalam pertemuan. Karena ini pelajaran bagi saya, karena juga ada yang, saya mau ini, apa, saya mau buat juga, wilayah Medel begini, di daerah-daerah Indonesia Timur. Oh. Makanya saya pergi, Pak. Bagaimana dengan strategi pembangunan pariwisata Sumatera Barat? Apa yang, dari mana mulainya ini? Karena memang tren kunjungan wisatawan kita itu tidak, belum mengembirakan juga, Damai? Belum, belum, belum. Untuk di Sumatera Barat, ini kalau bicara tentang strategi ini, ya, memang harus berkolaborasi semuanya, saya lihat. Seluruh stakeholder? Iya. Di Banyuwangi itu, itu hasil kolaborasi. Perlu Pak Dayat ketahui, yang namanya Arief Yahya, sebagai Menteri Pariwisata, di waktu itu, dia orang Banyuwangi. Oke. Nah, terus yang kedua, banyak lagi Pak Arief Yahya ini, bawa teman-temannya ke sana. Orang-orang ahli semuanya itu. Nah, terus di samping itu, perguruan tinggi. Memang mereka libatkan benar. Nah, yang lebih hebat itu, Pak Dayat tahu apa yang mereka libatkan. Anak-anak SMA, saya Banyuwangi. Oh, sadar wisata. Ya, sadar wisata. Dan seluruh anak-anak SMA ini, setiap dia mengupload, oh misalnya, pas lagi di tempat siwi yang bagus, apa dia upload ke IG-nya, ke IG-nya dia, terus setelah itu, dia tag ke IG-nya Premda, nah itu dikasih reward. Intinya adalah, ada kekuatan tertentu, yang mampu mengkonsolidasikan, seluruh potensi yang ada di Banyuwangi, untuk satu tujuan. Sektor perwisata mereka adalah unggulan begitu. Iya. Di sumbar kan juga ada. Nah, di sumbar ini masih terpecah-pecah, saya lihat ya. Tidak ada terpecah-pecah kok, kita satu aja kok. Iya, satu. Kalau sumbar ini kan yang hebatnya, masyarakat sumbar adalah membungkus. Membungkus. Sepedih apapun di dalam, dia pintar untuk melihatkan keluar, bahwasannya mereka tidak sakit. Oh gitu ya? Sumbar itu. Iya, ini kan kita sesama orang minang ngomong ini. Iya, iya. Sampai baik, ya apa ada ya, hal yang keluar itu tetap kembian, jauh-jauh. padahal remuk di dalam. Remuk di dalam. Nah, itu. Nah, menarik menurut saya adalah bagaimana fokus-fokus ini. Jadi, fokus sebenarnya yang belum terlihat, sebenarnya. Saya juga berupaya dengan kawan-kawan yang lain, ada Udanofrin, ada lain-lainnya, diskusi terus, apalagi ini upaya yang kita lakukan, apa yang harus kita buat ini, apa yang mesti kita iniin gitu. Untuk peranah, Sumatera Barat, artinya apa? Artinya para tokoh-tokoh kita yang ada di delantau, sesungguhnya memiliki kepedulian dan pemikiran terhadap kampung halamannya agar proses pembangunan cepat maju. Pak Dayat perlu ketahui, saya inilah yang paling benci melihat Sumatera Barat ini. Kalau soal benci ini. Kalau soal dendam, saya paling benci. Oh iya. Kalau paling dendam, paling berdendam saya ke Sumatera Barat ini. Tapi Pak Dayat perlu ketahui, sedendam-dendamnya saya, sebenci-bencinya saya, ya itulah tanah saya. Itulah tempat kelahiran saya. Banyak. Kalau misalnya kawan-kawan perantau yang lain kita tanya, kalau menyebutkan kekecewaan ini, kan tentu macam-macam yang keluar pada Dayat. Betul. Tapi tetap, Masril, kamu Masril Koto orang Padang, pasti disebut orang itu. Ya. Tidak bisa saya ini menyebut, saya ini orang menyongi, saya ini orang pulau bulu misalnya. Tidak ada. Apalagi Tehuah misalnya kan? Atau Yahudi misalnya. Atau dari Sahel misalnya. Tidak benar itu ya? Ya. Karena apa, bagaimanapun, sembarah-marahnya kita ke kampung, tetap sayang juga yang muncul, Pak Dayat. Walaupun benci hari ini? Iya. Kenapa benci? Apa penyebab Masril Koto benci pada Sumatera Barat hari ini? Mungkin kelemahan saya, Pak Dayat ya. Oh. Karena bagaimana ya? Yang namanya, kalau sakit kan, Pak Dayat bisa diobati ya. Tapi kalau lupa kan, tidak mudah juga melupakannya. Adalah beberapa hal yang berkaitan dengan Sumatera Barat ini. Tapi masih sayang, Pak Dayat. Kampung Halamu. Oh iya. Sayangnya, itulah. Buktinya kita pikirkan. Iya. Pada akhirnya, Pak Dayat, saya berpikir, dan saya juga ngobrol-ngobrol dengan kawan-kawan yang di sini, yang tokoh-tokoh itu, Pak, sehebat apapun Bapak orasi-orasiin, Tuminang ini harus sesuai dengan pikiran Bapak. Tidak bisa, Pak. Bapak mesti pulang ke kampung itu melihat. Kalau hanya mengandalkan informasi dari saya saja, Pak, tidak cukup. Karena beda cara saya merasakan dengan Bapak. Banyak yang ngomong seperti saya ini, banyak, Pak Dayat. Dia kecewa, dia begini, cekimaki, apa macam-macam lah. Tapi tetap, bahwasannya saya lihat, sayang itu ada. Iya, iya. Karena sayang ya, suhunya dalam atomnya ya. Nuklirnya itu sayang suhunya. Tapi ada greget juga membandingkan dengan kemajuan-kemajuan yang ada di daerah lain. Pak Dayat, mohon maaf. Saya rasa Banyuwangi itu kalau soal tingkat kecerdasan, lebih kecerdasan di dalam sumar lagi. Kalau ini soal tingkat kecerdasan ya. Kampus apa yang ada di sana? Tidak ada kampus. Kampus sudah ngodong saja kok yang ada di sana. Di kita kampus nasional saja berapa banyaknya itu di sumar. Dibilang juga orang politik kita ini orang politik tidak bersekolah. Pak Dayat, apa? Buktinya banyak yang bergelar mereka. Ada dokter Andes, ada insinyur dia, ada yang segalanya. Bukan tukang ikan di pasar yang jadi anggota-anggota kita. Orang politik kita. Nah, artinya kecerdasan saya lihat sangat berlebih sekali. di Sumatera Barat. Inilah yang mungkin ya. Nah, ini itu bikin saja. Karena terlalu berlebihan orang cerdas dari Sumatera Barat ini. Yang terjadi adalah kemenurunannya ini. Kemenurunan berpikir bersama. Karena ego. Ego. Nah, ego ini Pak Dayat. Ego. Egois. Menang sendiri, berkepala besar sendiri, lebih kurang. Cuma kita lihat. Ya, lebih kurang kayak gitu. Pendapat. Ini pendapat. Ya, jelas. Kita kan demokrasi bebas berpendapat terhadap pengalaman, pantauan, dan penglihatan kita. Terakhir juga, Sumatera Barat juga diperbincangkan di tingkat nasional, terutama para perantau kita, terkait tragedi Kapolda Sumatera Barat. Mantan Kapolda Sumatera Barat yang sebelumnya diberikan gelar Sangko ya. oleh Nenek Mama, suatu daerah, dan hari ini sedang berproses hukum karena persoalan narkoba. Dan banyak tokoh kita mencaci mati. Memberikan gelar kepada orang yang seorang sederhana saja, memberikan gelar kepada orang. gelarnya tuanku Rajo Sinarowe dalam kotek seperti itu. Ada perpindahan sikap berpikir yang drastis. Ketika awalnya dijanjungkan, hari ini disumpah serapahi. Ini problem sosial seperti apa? Damai berpendapat. ini sebenarnya Pak Dayat, hal begini saya lihat orang awal ini kan memang aneh ya. Aneh lagi? Aneh lagi sebenarnya. Ketika berpangkat orang, berlomba-lomba mereka menganggap orang tersebut. Ketika agak berfikiran orang tapi agak kelompi-capir bentuknya, itu agak sepilih saja. Itu orang minang itu. Ketika dia berpangkat? Ya. Ketika dia berpangkat? Ya. Ketika dia berpangkat, itu agak diorangkan orang itu sedikit oleh mereka. Agak diorangkan. Ya. Ini setelah dia terjadi tragedi misalnya, celakaan sosial, kekekatkan politik misalnya, kejahatan ekonomi, selesai. Semua. semuanya menghujat. Makanya, apa namanya, gara-gara nilai setistik, habis susu sebelanga, ya itu dia. Dan itu sumbar. Pak Dayat perlu ketahui, saya pernah menghadapi itu, Pak Dayat. Oh ya? Yang paling gampang saya sebut namanya musaji yang kita buat, gereja yang tumbuh. Itu yang membuat saya kadang-kadang menjadi dendam dengan sumbar ini. Padahal kita ingin bermasuk kebaikan? Ya. Kita ingin bermasuk kebaikan, kita ingin bermasuk membangun segala sesuatunya, justru bukan untuk diri kita sebenarnya. Tapi yang akan membunuh kita adalah kawan yang di belakang kita. Wow. jadi kayak misalnya pemberian gelar. Kayak pemberian gelar sekarang itu terbuka saja dan lihat ini bisa contoh Pak Kapolda misalnya. Ya. Nah, sebab ketika berpangkat itu, oh minta ampun itu. Didatangi, dihormati, agak lebih di manusia, kan daripada manusia-manusia yang lain ini. Tapi ketika tidak, sehancur saja sehancurnya, seluruhnya sumpah serapah. Nah, ini ini saya lihat juga Pak Dayat, karena saya pernah merasakan hal yang seperti ini, ini mungkin menurut saya ini adalah tipikal orang kita juga kenapa mereka ini tidak bisa disatukan. Watak. Watak sosial. Iya. Kelasuran lain. Kelasuran lain juga. Itu perlu. Itu loh. Makanya saya heran Pak Dayat, mohon maaf nih, kenapa saya selalu berbicara mengugat perguruan tinggi, karena itu seolah-olah dia anggap Sumatera Warat ini surga saja, tidak ada masalah, tidak ada problem, apa, dan lain-lain. Nah, sementara waktu, disiplin ilmu yang membedah itu semuanya karena hanya disiplin ilmu. Mana di kita, tidak ada. Ada, kenapa orang membelikan gelar? Apakah memang harus begini? Fenomena apa ini? Terus kenapa orang jatuh? Terus kenapa orang sumpah-serapah sekarang? Kenapa orang gampang sekarang mencestimaki orang dan lain-lain itu? Tidak ada. Perguruan tinggi tidak ada satu pun itu yang melihat. Mana ada perguruan tinggi sekarang di sumber itu mengeluarkan. Sekaligus statement ini, Pak Masilekoto ingin nantang perguruan tinggi untuk melakukan observasi. Iya. Kenapa ini terjadi? Kenapa ada perubahan psikologi sosial masyarakat? Iya, benar. Itu, Pak Dayat. Karena gini, kalau tidak mereka yang membedah ini, ya mana tahu kita, Pak Dayat. Saya hanya bisa melihat seperti saya dengan cara saya. Tidak dengan ilmu itu, Pak Dayat. Dengan kebiasaan namanya. Saya lihat, oh orang sumpah ini biasa janji, janji besok. Aku janji besok bukti yang tetap biasalah buat. Oh begini ya maksudnya. Oh ini ya. Terus, kalau kejadian dia agak 100 kali, biasanya orang kita akan langsung menjad itu. Ini kan tidak semua seperti itu. Nah, membuktikan tidak semua. Itu dengan ilmu, Pak Dayat. Itulah tugasnya perguruan tinggi kita di sumber ini. Kenapa masjid dipakai sebagai tempat cacimat. Kenapa masjid juga tidak sebagai tempat, tempat apa, tempat memeregur orang itu. Berdialatika yang positif dan produktif. Iya. Tapi cenderung banyak cacimaki saling menyatukan. Betul. Itu maksudnya? Iya, itu percinta saja. Nah, termasuk juga dialog-dialog kalau saya lihat ya di beberapa tingkat negari ini ya. Kalau orang sudah dialog ini antara BPRN, BPRN itu semacam DPRN negari ini dengan wali negarinya itu kecenderungannya itu saya lihat lebih kepada ini. Lebih kepada apa namanya ini menghakimi orang lah apalah gitu. Kenapa ini? Ini kan harusnya orang perguruan tinggi yang bisa memeriksa ya. Kalau ibarat mobil ini, Pak Dayat, sudah agak gerejo-gerejo bunyinya tentu perlu kita periksa. Ini ada sesuatu apakah baut yang longgar ini atau kucu-kucu yang apa yang ini atau stembolnya yang kena namanya ini gitu. Nah, makanya saya berharap kaum perguruan tinggi juga sudah harus maju melihat hal-hal baru ini. Hal-hal fenomena yang terjadi baru-baru ini pada ayat. Ya, Pak Mas Rikoto, kan fenomena-fenomena sosial yang dianggap tidak produktif ini kan juga terjadi di beberapa daerah yang lain. Tidak hanya di Sumatera Barat. Iya, kan? Nah, dari pemangat matandame, Sumatera Barat agak lebih tinggi volumenya kah? Atau sibuk aja mengurus orang lain misalnya seperti itu? Atau di Banyuwangi ketahuan kenapa tidak seperti itu? Atau di Jakarta sendiri? Atau di provinsi yang lain? Saya lihat begini cara melihat saya, Pak Dayan. Kita kan menganggap kata kita ini negeri yang beradat. Iya, iya. Kita ini menganggap negeri yang paling beragama. Harusnya itu kan tidak terjadi terlalu dalam karena ada benteng namanya adat-adat ini dan agama-agama ini. itu tidak membuktikan justru orang beragama yang menjatuhkan agama. Orang beradat sekarang yang yang apa namanya ini yang boleh kita anggap tidak tahu tidak dalam pemahamannya tentang adat. Pendekatan ke anak kemanakan saja tidak pandai mereka. Nah itu Pak Dayan. Pertanyaannya di negeri lain kan juga terjadi. Di negeri lain terjadi tetapi orang masih menghargai masih ada kultur menghargai dia sesama mereka itu. Kultur paling menghargai. Ya saya Pak Dayan kalau pulang kampung itu Pak Dayan seperti melihat apalah sama orang itu. Itu kawan saya Pak Dayan. Kawan sama sekolah saya dulu waktu kelas 2 SD dekat dengan saya. Aduh. Kenapa? ya dialah yang merasa yang paling suci, dialah yang merasa paling ini. Dialah merasa yang paling segalanya. Ini anak gadis kita nih. Oh ya. Halo. Sambil makan malam ya. Oke. Jadi Pak Dayan kita lihat satu kalau yang berkaitan dengan apa namanya yang berkaitan dengan ekonomi sumber memang harus agak fokus dan perlu fokus lagi Pak Dayan. Oke. Itu uji ya. Terus yang kedua kaum akademik ini cobalah turun benar ke bawah terus coba benarlah diperiksa apa sebenarnya ini yang terjadi di negeri kita ini sekarang ini. Ngerti orang kampus ya maksudnya? Iya. karena mereka yang punya pisaunya. Pisaunya namanya. Nah supaya hal-hal kita yang berbeda pandangan dan lain-lain ini bisa mereka luruskan gitu. Itu yang penting dulu ya. Jadi poinnya adalah ada saling menghargai dan menghormati ya. Itu yang penting dulu yang substantif dalam konteks karakter sosial yang dibenahi di Sumatera Barat. Itu kira-kira Pak Dayan. Termasuk juga dalam menghadapi Pilpres 2024. Iya. Oke. Damai. Nanti kita lanjutkan lagi. Damai. Sudah setengah jam lebih kurang kita bincang dengan Mas Rilkoto para penonton Kepipai Dayat tentu belum tentu apa yang kami perbincang ini adalah benar secara utuh benar secara semuanya tentu perlu ada kajian-kajian lebih lanjut pandangan-pandangan lebih lanjut daripada ahli tapi setidaknya apa yang disampaikan oleh Mas Rilkoto ini wujud kongrit dari kesayangannya kecintanya kepada kampung alamannya bagaimana pengalaman di luar Sumatera Barat membangun sebuah daerah lain yang diharapkan juga bisa ber berimplikasi terhadap pembangunan di kampung alamannya Pak Mas Rilkoto Damai terima kasih malam ini selamat menikmati malam bersama keluarga Satu lagi boleh? Boleh? Satu lagi boleh Pak Dayat? Boleh Ya Satu ya Tadi kita bicara tentang apa namanya berkolaborasi ini Pak Dayat Ya Di samping kaum akademik Nah kaum adat ini juga perlu perlu juga diberi semangat Karena saya lihat kaum adat itu seperti seperti kehilangan ruh oleh kaum agama saya lihat Kaum adat seperti kehilangan ruh oleh kaum agama Ya Maksudnya apa ini? Artinya begini Orang adat itu kepercayaan dirinya itu tidak kelihatan sekarang Oh Makanya segala segala sesuatunya sekarang yang menentukan halal haram saja Kalau bahasa saya itu agak luas ya Halal haram ini Hanya-hanya kaum hanya kaum ulama-nya saja yang menentukan Seolah-olah negeri ini selesai oleh kaum ulama saja gitu Nah sedangkan kaum adatnya saya lihat Datuk-datuk di kampung tidak terlalu agresif lagi dan lain-lain gitu Mereka tidak tahu gay Mereka tidak tahu lesbian Mereka tidak tahu apa narkoba Mereka tidak tahu apa yang lain-lain gitu Lebih parahnya kayak seperti tidak tahu saja dia semuanya Tapi kaum ulama dia hanya bisa mencacimaki orang yang terlibat dengan hal yang saya sebutkan tadi Tidak solusi yang dia berikan Nah artinya ada miskomunikasi antara kaum agama dengan kaum adat juga ini saya lihat ini penting bagaimana kaum perguruan tinggi untuk menyatukan hal-hal Ini perguruan tinggi ya yang punya beban moral yang utama tanggung jawabnya Ya Pemerintah tidak usah Pemerintah itu fasilitator saja Pak Dayan Fasilitator ya Perlu uang perguruan tinggi ini siapkan uang turunkan ke bawah Karena hasilnya nanti ini kan untuk stabilitas negeri itu sendiri Ketika mereka stabilitasnya sudah bagus yang terjadi apa ekonomi akan bergerak investasi akan datang apa saja akan datang Boleh Baik Damai Apa yang sampai-sampaikan tadi Apakah juga ada pengaruh dari leadership ketokohan kita yang menurun panutan-panutan tokoh Iya Itu juga bisa Pak Dayan Karena memang kita disumbar juga memang kehilang tokoh Tidak ada lagi tokoh yang muncul Baru belakangnya muncul Pak Gamawan Pak Gamawan baru muncul baru anu yang lain ada saja anunya gitu Itu Pak Dayan Saya mohon maaf Pak Dayan Ini pandangan Mas Rikotonya ya Bukan pandangan umum masyarakat Sumatera Barat Atau bukan pandangan warga yang ada di perantauan Ini pandangan Mas Rikotonya Oke Dengan segala kekurangan dan kelebihan Atau bisa saya sebut kata kuncinya yang menjadi simpulan adalah kita perlu bermuhasabah Iya Mas Rikotonya itu merenung Iya Iya Evaluasi diri Evaluasi diri Bersama-sama Kaum adat Kaum agamanya Akademik Akademik Politisi juga Bundokandong juga Semuanya Termasuk juga Perantau Iya Termasuk perantau juga Ini Musawara Musawara aja Nggak ada lagi Ada yang lebih Yang lebih parah Itu sekarang Orang Musawara Orang Rantau ini Menjas negari ini Negari susah diurus Terus datang Orang kampung Ngomongnya Apa itu Orang Rantau Ngomong doang Begitu aja Terus menerus itu Begitu ya Perlu komunikasi Yang hangat Sungguhnya Baik Satu nanti Kita lanjutkan Untuk topik yang berbeda Selamat malam Terima kasih Sekali lagi Selamat malam Juga sedang makan malam Keliatannya dengan keluarga Semoga Dan tidak henti-hentinya Juga berkontribusi Pemikiran Dan lain-lain Terhadap Pengemajuan Sumatera Barat Demikian Topik Pahit Idaya Malam ini Terima kasih Kita akan Lanjutkan pada Sesien selanjutnya Bila itu Topik Udaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa